Intro Halo selamat siang pemirsa Metro TV Lampung Anda sedang menyaksikan dialog spesial bersama saya Karisma Kristi selama 30 menit ke depan untuk menemani siang Anda pemirsa Pemirsa saat ini saya bersama dengan salah satu narasumber yang mungkin sudah sangat terkenal di masyarakat Lampung Tengah Sosoknya sangat mendedikasikan dirinya untuk para petani agar lebih sejahtera Dia adalah Sumarsono atau yang akrab di Sapa Cakno Ketua DPRD Lampung Tengah Selamat siang Cakno, apa kabar? Selamat siang Kristi, sabar baik Sangat membara sekali, kita pakai baju merah hari ini ya Semangat Cakno? Ya, bakna merah itu kan identik dengan keberanian Semangat membara dan selalu siap berjuang Baik, Cakno ngomongin tentang berjuang Anda kan ini sudah menjadi Ketua DPRD Lampung Tengah Sebenarnya apa saja yang sudah Cakno lakukan? Apakah Anda sudah berjuang untuk masyarakat di Lampung Tengah? Kalau standar formal terkait dengan sebagai Ketua DPRD tugasnya kan tiga ya Di kantor sana itu satu legislasi, dua anggaran, tiga pengawasan Yang lebih penting ini kalau disitu kan sudah jelas tetap protapnya ya Itu melekat sama yang namanya Ketua DPRD, Anggota DPRD Cuma yang perlu digarisbawahi Di luar tugas pokok dan fungsi itu Salah satu sumpah jabatan anggota DPRD adalah Bagaimana mencerdakan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat Nah disinilah yang perlu improv ya Improvisiasi seorang anggota DPRD, seorang pemimpin Bagaimana langkah-langkah di luar budgeting Ada non-budgeting juga yang harus dilakukan Mencerdakan kehidupan bangsa misalkan Tugasnya sebagai anggota DPRD bagaimana mempostkan anggaran 20% daripada APB di Kabupaten Laman Tengah Berada di pendidikan Kemudian terkait dengan mensejahterakan rakyat Dengan program-programnya, uang yang ada Itu dianggarkan di program-program yang Bersentuhan langsung dengan masyarakat Ada infrastruktur, ada macam-macam lah ya Keagamaan dan lain sebagainya Tetapi mengingat kemampuan keuangan daerah yang boleh dibilang minimal Nah improv inilah yang harus dilakukan Bagaimana kita sebagai seorang anggota DPRD atau ketua DPRD Menyisihkan sebagian uang yang beritima Baik gaji dan tunjangannya Berimprovisiasi Kebetulan saya konsen di masalah pertanian Nah saya berimprovis bagaimana membuat bibit Baik padi, jagung Dan Alhamdulillah ke depan kita tambah dengan singkong Karena di Lampung Tengah Itu mayoritas juga ada yang bertanam singkong Yang mana singkong itu bisa menjadi produk-produk turunan lainnya Kalau yang bapak itu nanam singkong Saya jangan gak hidup Nah saya ini sudah bisa 75 ton loh per hektare Dan ini bukan katanya Kalau saya dikasih uang ratusan miliar Untuk meningkatkan budidaya singkong Dengan kapasitas seperti yang di Vietnam sana Sampai 100-150 ton Saya berjanji Saya berani taruhan Ambil rumah saya kalau saya gak bisa sampai itu Tapi bagaimana caranya Cak Noh nih Agar para petani ini bisa cerdas tadi Bisa mengikuti trik-trik Agar mereka bisa menghasilkan lebih dari biasanya Cak Noh Nah kalau dulu saya banyak turun ke bawah Hari ini saya akan konsentrasi Di klinik pertanian yang kami gagas Nah kami itu berarti bukan sendiri ya Kalau sudah kami kan berarti jama Orang pertama jama Nah kami gagas klinik pertanian Kalau yang banyak sekarang pengajian Dengan menyentuh rohani Mental, spiritual Kami pengajian di bidang pertanian Nah ini setiap periode Apakah itu malam Sabtu dan Minggu Nanti kita undang ke sini Kita undang ke sini Kita adakan diskusi Saunya sudah kita buat sebesar ini kan Nanti bisa 50-100 orang langsung Kita berdiskusi dengan mereka Problemmu apa Masalahmu apa Nah disinilah kita bedah Dan lagi-lagi non-budgeter Nggak pakai uang negara Nggak pakai ABBD Dan sebagainya Iya jadi pemirsa saat ini Kami sedang berada di klinik pertanian Yang digagas bersama ya Cak Noh ya Salah satu pionirnya adalah Cak Noh di kebun Bineka Tunggal Ikas Betul ya Cak Noh yang nantinya Akan menjadi tempat konsultasi Seperti ini Cak Noh ya Bagi para petani Untuk mengatasi Masalah-masalahnya Tapi sebenarnya Apa yang menjadi masalah Dari para petani sendiri Ketika Anda terjun langsung Ke petani Cak Noh Regenerasi Ini kan problem juga Karena hari ini Anak-anak buddha Merasa malu Kalau terjun ke sawah Terjun ke ladang Dan lain sebagainya Kenapa Ya Pemerintah kurang melakukan edukasi Saya walaupun saya bagian daripada pemerintah Tapi kan gak cukup saya Kan gitu Makanya Anak-anak kita begitu lulus sekolah Mereka berbondong-bondong mencari kerja Sementara bagaimana Mereka kalau memiliki lahan Dilakukan intensifikasi Kalau mereka sudah mendapat hasil Sampai 2-3 juta per bulan Saya rasa ceritanya akan berbeda Satu itu Regenerasi Yang kedua Saprodi Petani yang paling dibutuhkan Di awal Sudah saya pastikan Bibit Berbagai macam benih Yang harus kita lakukan edukasi kepada mereka Saya sebetulnya Kalau sudah ngomongin benih Yang disebut Hibrida Bersertifikat Dan lain sebagainya Apalagi yang disebut Benih mapan Dari negara A Benih ini dari negara B Benih ini dari negara C Negara kita ini sejak dahulu kala Itu adalah berbasis agraris Agraria Artinya pertanian Bahkan Negara-negara di luar Itu pergi ke Indonesia Menjajah Indonesia Karena hasil-hasil pertaniannya Bukan yang lain Dan sumber alam yang lain Nah ini kan Ini yang sempat kita lalaikan Nah Klinik pertanian ini Akan membuka itu lagi Dan ini tidak terbatas kepada Orang-orang dekat sini Seluruh Lampung Tengah Dan seluruh Lampung Silahkan hadir Kita berdiskusi Nanti langsung kita buatkan jadwal Termasuk narasumber Narasumber Dan lain sebagainya Pakar-pakar Dan lain sebagainya Nanti kita hubungin Kita hubungin Hari ini yang hadir Kita hadirkan ini Di samping saya sendiri Dengan testimoni-testimoni Dan ini Mulai kita buat Seperti ini kan Kalau memang Enggak memiliki lahan Kita lakukan edukasi Ini ada pot Satu keluarga Kalau isinya tiga Memiliki 400 pot Seperti ini Saya jamin Enggak akan-akan Beli beras Karena dia sudah memiliki itu Dan yang lain-lain juga Makanya disini Terlalu variatif ya Ada jagung Ada padi Ada lada perdu Kemudian ada kunyit hitam Ada vaneli Ada cabai Jawa Cabai Dan macam-macam Nah inilah Uniknya ini bisa dimodifikasi ya Cak Noe Tidak hanya di lahan luas Inilah yang modernisasi Betul Iya kan Inilah yang namanya edukasi Inilah yang namanya Improve Gagasan Yang kita jual Jadi ini Sebetulnya sudah cukup lama Kita gagas Cuma terkait dengan Kemampuan keuangan saya Yang juga Gak banyak-banyak amat Kita terus lakukan Review Setiap periode Iya baik Ini menarik Pemirsa Nanti akan kita bahas lagi ya Cak Noe Bagaimana sebenarnya Cara Unik untuk menanam Di lahan yang mungkin Terbatas Oke baik Sampai terakhir Anda juga jangan kemana-mana Karena sesatai kami akan Segera kembali Dalam dialog spesial Usai jeda pari warna Pemirsa Anda menggagas Anda menggagas Ada modifikasi Untuk menanam Biasanya jagung Padi di lahan yang luas Tapi saat ini Cak Noe membuktikan Bahwa sebenarnya Bisa di lahannya sempit Ini sebenarnya Inovasi dari mana sih Cak Noe Atau ada Keluhan-keluhan Yang masuk ke Anda Makanya Anda terpikirkan Untuk membuat modifikasi ini Yang jelas pada saat kami Saya turun ke bawah Itu mereka pada saat kita Ajak turun ke pertanian Alasannya gak punya lahan Ya kan Nah karena gak punya lahan Sementara saya tetap Konsen dari sana Tentu kami harus melakukan Modifikasi Modernisasi Ada yang namanya Pertanian Rumahan Pertanian Di sekitar rumah kita Dan lain sebagainya Ada yang memakai hidroponik Dan lain sebagainya Ternyata setelah kita uji Hidroponik itu kan memang Kalau untuk orang mampu Boleh lah ya Kalau orang tidak mampu Juga sama saja Karena harus memiliki Peralatan yang cukup Peralatan yang cukup Ya kan Sudah itu Akan menjadi beban Pada saat Memotokan Listrik Untuk pompanya Dan lain sebagainya Nah berdasarkan itu Kemudian kami melakukan Hipotise Di kebun satunya ya Kebun edukasi perjuangan Nah kemudian Setelah itu Kami melakukan di pot Berkelanjutan Dan Alhamdulillah Padi ini Bisa Maksimal gak Maksimal juga Tidak ada bedanya Jagung Sama Cabai Sama Dan lain sebagainya Maka Kami ini Langsung kami Aksi hari ini Kita tunjukkan Seperti ini Nah salah satu Yang memiliki lahan sempit Tapi Bakalan efektif Untuk peningkatan sumber daya Ekonomi Ini yang ini Satu lagi nih Berarti bisa berbagai macam Tanaman Berbagai macam Bukan hanya Kalau gak mau padi Banyak varitas-varitas kita Yang lain Ini apa Cakno? Ini namanya Cabai Jawa Cabai Jawa Cabai Puyah Ini rempah Yang sangat luar biasa Ini juga Kualitas ekspor Bisa ditanam Merambat Di tembok rumah Di pagar Dan lain sebagainya Dan ini kalau sudah berbuah Indah juga Chris Karena berwarna-warna Ada yang hijau Ada yang kuning Ada yang merah Seperti di situ itu kan Berarti ketika masyarakat Ketika masyarakat memiliki Beberapa polybag Dengan menanam cabai Jawa ini Bahkan bisa mencapai Omset yang luar biasa juga Sebenarnya Karena ini Ini lebat Lebat sekali Ini lebat sekali Banyak sekali Kalau satu bulan Mereka bisa mendapatkan Satu polybag Nanti kalau setengah kilo Sampai satu kilo Akan dapat Satu kilo Sementara kalau kering Harganya sampai 60 ribu Nah kalau Dia meliki ini Sepuluh Dan bisa menghasilkan Lima kilo Kali 60 ribu Bukan dah 300 ribu Paling tidak Untuk sabun mandi Sudah cukup Untuk Pasta gigi Dan sebagainya Tercukupi dari sini Kalau mereka Lebih intensif lagi Kita lagi juga Kembangkan yang namanya Vaneli Nanti sama Karena semua Potensi itu akan Saya gali Bersama dengan tim saya Orang-orang saya Untuk melakukan hipotisa Penelitian ini Tapi ketika Masyarakat ini Masih penasaran Cakno Bisa gak sih Cakno Dikasih tahu Lokasi dari Kebun Bineka Tunggal Ika ini Agar bisa belajar Bersama-sama Kebun Bineka ini Ada di kampung Nambah Dadi ya Berpatasan dengan Kampung Terbangi Besar Tepatnya dari Jalan 12 Nah disitulah Saya membuat Yang namanya Klinik Pertanian Bineka Tunggal Ika Nah disini juga Akan terintegrasi Nantinya dengan Wisata Agro-wisata Bineka Tunggal Ika Nah ini kan Saya kepengen Anak-anak cucu saya Nanti hadir disini Saya akan bersurat kepada Paut TK Dan sekolah dasar Untuk menggiring siswanya Pendidikan Luar sekolah disini Makanya disini akan Saya lengkapi Berkembangkan Macam produk-produk Tanaman Ada jeruk bali Ada jeruk Pewi Ada durian Ada sirsak Dan macam-macam Ada padi Ada jagung Ada pepaya Dari sebagainya Sini nanti Variati tanaman itu Sehingga anak-anak kita Cucu-cucu saya Nantinya akan mengerti Ini loh Buah A Ini loh pohonnya Ini loh buah B Ini pohonnya Dan termasuk Variasi nih Ada padi Ada jagung Ada kunyit hitam Ada kenjor Semua akan kita tunjukkan sama mereka Cak Noh ya Tapi misalkan ketika Anda sudah memberikan Pembelajaran nih Cak Noh Seingat Anda Paling jauh Dari mana Cak Noh Yang datang waktu itu Paling jauh Paling jauh Ada dari Kalimantan Ada dari Aceh Ada dari Medan Kalau Jawa Kayaknya sudah ya Lampung juga sama Berarti Anda benar-benar Membuka diri Untuk siapapun ya Siapapun Karena bumi ini Semuanya kan milik Allah Kebetulan ini Sama negara Dikasih hak Untuk saya Tapi ini saya dedikasikan Semuanya Untuk seluruh rakyat Bukan hanya Untuk orang Untuk saya Seluruh Kita berbagi ilmu Kita berdiskusi Di sini semuanya Dan itu yang Ingin saya lakukan Kapan Cak Noh Mungkin ini Kabung Bineka Tenggal Ika Akan kembali Aktif Untuk memberikan Edukasi kepada Anak-anak Dan juga Kepada para petang Setelah proses Politik Yang tinggal nunggu Hitungan hari Ini selesai Karena sekarang Saya harus banyak Turun ke bawah Menyapa Mengingatkan Apa yang sudah Saya lakukan Di tempat Masing-masing tersebut Karena saya yakin Hari ini Akan banyak Orang baik Berkeliling Ke semua tempat Rajin Silaturahim Menjadi sangat Ramah Dan dermawan Ya kan Nah saya ingatkan Kepada masyarakat Hati-hati Dia dermawan ini Ada maunya enggak Dia dermawan ini Apa motivasinya Dia ramah ini Apakah terjadi Selama 3, 4, 5 tahun Atau hanya 1, 2 bulan ini Begitu juga Dia menjadi sangat Rajin Silaturahmi Kepentingannya apa Ini itu Hati-hati Kepada masyarakat Di tahun politik ini Perhatikan jejak rekam Iya kan Apa Kapan Dimana Orang ini Selama ini Perpihak kepada Siapakah Apakah selama ini Sudah berpihak kepada Kamu tu'afa Berhibak kepada Rakyat Atau dia hanya Bertujuan untuk Kepentingan Kepentingan Berhadir dia Mendapatkan jabatan Dan setelah Mendapatkan jabatan Kembali ke asalnya Lupa kepada Rakyatnya Lupa kepada Rakyatnya Lupa kepada Janjinya Nah jejak rekam Tolong diperhatikan Saya yakin Semua baik Tapi carilah Yang terbaik Cari yang terbaik Ya Cak No Ya baik Cak No Nanti kita akan lanjutkan lagi Ya Cak No Lampung Perbincangan saya Bersama dengan Cak No Ketua DPRD Lampung Tengah Akan segera kembali Usai jedah Pariwara Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Dalam dialog spesial Cak No Sebenarnya Saat ini memang kita Sudah memasuki Tahun politik Banyak orang baik Yang berkebaran Tapi masyarakat Harus cerdas Memilih siapa Yang benar-benar Pro rakyat Sebenarnya apa sih Cak No Yang ingin Cak No Tinggalkan Kesan apa Yang ingin Cak No Tinggalkan Selama Anda Mendedikasikan diri Sebagai Ketua DPRD Wakil Rakyat Sebaik-baik manusia Ada yang Bermanfaat untuk Orang lain Orang banyak Dan sesamanya Ini yang mau saya Tinggalkan Ini yang saya mau Lakukan Dan saya berharap Yang mau melakukan ini Semakin banyak Banyak Dan banyak Sehingga Kebaikan Akan betul-betul Membumi Dan Dengan kebaikan Niat baik Cara baik Maka semuanya Akan menjadi baik Itulah Yang ingin saya tinggalkan Kalau Harimau Mati Meninggalkan Blank Gajah Meninggalkan Nama baik Itu saja Karena sampai hari ini Saya belum pernah Melihat Mendengar Ada pejabat Ada orang kaya Yang meninggal dunia Membawa hartanya Dan jabatannya Tapi yang ditinggalkan Hanya Nama baiknya Sejarahnya Nah saya mengukir sejarah itu Bahwa setelah Lama kita Bikin di pejabat Selama menjabat Sebagai ketua DPRD Ini yang Sudah saya lakukan Akan dikenang oleh Masyarakat Cuman itu saja Membekas ya Membekas Iya Cakno Sebenarnya apa sih Harapan Anda Mungkin Bisa dikasih Kepada masyarakat Bahwa Tahun politik ini Benar-benar harus memilih Pemimpin yang Pro rakyat Dan tidak mudah Terprovokasi Dari informasi Apapun Cakno Seperti apa Hari ini Ada yang namanya Duliamaya ya Medsos itu TikTok Instagram Facebook Dan sebagainya Siapa sih Yang gak bisa Membuat framing Framing Seolah-olah dia yang Paling baik Seolah-olah dia yang Paling peduli Seolah-olah dia yang Paling pintar Seolah-olah dia yang Paling yes Tetapi Tarik mundur Lima Atau sepuluh tahun Sebelumnya Apa Yang sudah mereka lakukan Ya kan Pernahkah Dia Misalkan Membantu Sesama Dimana Seperti apa Dan Tanpa tujuan Nah ini yang paling penting Ketulusan Nah untuk menguji Ketulusan itu kan itu Menguji ketulusan itu Pada saat orang Berbuat baik Itu tanpa Tendensi Misal Kalau saya sekarang Kan kalau saya Kewajiban Karena saya sudah Menjabat Ya kan Sebagian uang Saya sisihkan Ya kan Makanya saya terus Turun ke bawah Makanya saya selalu Sampaikan kepada Masyarakat Pakir miskin Dan anak terlantar Itu dipelihara Oleh negara Konstitusi Nah selama ini Kepada mereka Yang baik-baik Yang sekarang lagi Berteparan Dimana-mana Lima Sepuluh tahun Sebelumnya Melakukanlah itu Salah satu Itu selalu tetap Kalau ukur Yang kedua Jangan lupa Ini mau mengurus rakyat Yang dibayai oleh Uang negara Intelektualitas Lekat Orang Jawa Bibit Bebet Lan bobotnya Apakah Betul Dia akan bisa Menjadi wakilmu Apakah betul Kamu kasih Kepercayaan kepada dia Bisa mengurus Bangsa dan negara ini Nah itu yang penting Kalau mengaku Banyak Tapi jejak rekam Yang ditarik mundur Lima sampai Sepuluh tahun Ke belakang Itu Saya berharap Menjadi acuan mereka Tapi kenapa sih Cakno juga tergerak Untuk menjadi Wakil rakyat Padahal itu kan Bukan tugas yang mudah juga Cakno sebenarnya Apa yang mendorong Di awal Saya adalah menjadi Kalau bahasa aktif itu kan Parlemen Jalanan Saya hanya Berteriak Kemudian Ada yang mendorong saya Kamu capek Berteriak Teriak di luar Kamu masuk Masuk Perbaiki Seperti keinginan kamu Kalau kamu Kepengen ada Angkota DPR Yang seperti yang Kamu inginkan Begitu jadi Masuk Lakukan Kamu Kepengen program Apa Kalau hanya di luar Ya kalau didengar orang Kamu hanya populer saja Tapi tidak bisa melakukan Perubahan Secara signifikan Karena ada lagi Seorang ulama Yang ngomong sama saya Doa Umaro yang amanah Itu lebih makbul Daripada Doa seorang ulama Kenapa Karena umaro yang amanah ini Dia memegang uangnya Megang kebijakannya Sementara ulama Berdoa Memberikan nasihat Nasihat Ya kan Nah tapi Kalau umaro Yang tidak amanah Hancurlah dunia ini Ya kan Nah ini Tergerak dari sana Sehingga saya masuk ke sana Dan ternyata memang benar Uang saya dapat Lebih bermanfaat Untuk orang banyak Ya kan Program saya Juga sama Prioritas kepada Yang betul-betul Kepentingan Masyarakat Dan benar semua Tetapi Tidak semua Bisa membalikkan Seperti membalikkan Telapak tangan Butuh proses Proses ini Berkelanjutan itu Yang penting Dan insya Allah Terus Saya akan lakukan ini Secara Berkelanjutan Dengan pola pikir Paradigma baru Total Pengabian Pada masyarakat Ya Cakno Sebenarnya kan hasilnya Sudah terlihat gitu Anda sudah menjadi Wakil rakyat saat ini Mendedekaskan diri Untuk para masyarakat Di Kabupaten Lampung Tengah Apakah Anda Tidak tertarik Untuk menjadi Bupati Cakno Ha Kamu ini bisa Ada Ya Anda sudah membuktikan Anda sudah membuktikan Anda bisa menjadi Wakil rakyat saat ini Kenapa Anda tidak Terpikirkan untuk bisa Menjadi Bupati Nanti ke depannya Kita tunggu garis tangan Tapi ada Kemungkinan itu Kita tunggu garis tangan Ya kan Saya tidak Saya mempunyai orang Yang punya prinsip Saya tidak akan Berjuang mati-matian Hanya untuk sebuah jabatan Kalau jabatan tersebut Betul-betul Tidak bermanfaat Untuk orang banyak Tidak perlu Jabatan itu Diperjuangkan mati-matian Tidak perlu jabatan itu Dipertahankan mati-matian Karena jabatan Harta Dan lain sebagainya Itu semua ketentuan Dari Allah Kalau Allah memang bergendak Kenapa tidak Tetapi Kalaupun itu terjadi Saya hanya berharap Saya tetap Bisa menjaga aman Dengan baik Sehingga Yang betul-betul Slogan Menangis dan tertawa Bersama rakyat Senyumu adalah Bahagia aku Tangismu adalah Deritaku Betul-betul bisa saya lagi Kita harapkan Cakno Sehat selalu Amin Bisa terus mendidikan Sedikit dirinya Untuk masyarakat Di Lampung Tengah Dan semakin baik lagi Di depannya Amin Sukses Rang Cakno Terima kasih sudah Berdiskusi bersama saya Di Dialog Spesial Kali Makasih Pemirsa Metro TV Lampung Saya sudah perjumpaan kita Dalam Dialog Spesial Kali ini Luar biasa sekali Ngarasumber kita kali ini Pemirsa Dan jangan lupa juga Untuk tetap Menyaksikan Dialog Spesial Di episode-episode selanjutnya Saya Karisma Christy Beserta Rakan Kerja Bertugas Pamit Udah diri sel sehat Dan sampai jumpa 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 Terima kasih.